Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Solawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa korobatihi wa ala alihi wa ashabihi wa idratihi wa azwajihi amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan Sahabat Youtube dimanapun Anda berada, kami merasa senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri kenikmatan sehat ini dengan ungkapan rasa syukur Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan kita lupakan solawat dan salam. Semoga tersurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Terima kasih kepada jamaah Al-Fatih yang setia selalu mendengarkan video-video terbaru dari Al-Fatih Channel. Semoga Anda mendapatkan ridha Allah dan ilmu yang barukah. Akan lebih baik lagi jika Anda berkenan like, share, and comment kepada video yang kami tayangkan. Mudah-mudahan itu juga dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang mulia yaitu solat tahajud. Ada pun judulnya hati-hati tahajud seperti ini bukan pahala yang didapat tapi berdosa dan dikutuk malaikat. Memang yang namanya solat tahajud adalah solat yang sangat dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya hendaklah engkau gunakan sebagian waktu malam hari maka tahajud sebagai tambahan bagimu mudah-mudahan Allah memberikan padamu kedudukan yang baik. Itu Allah menganjurkan untuk solat tahajud di setiap malam. Dan memang keutamaannya sungguh sangat luar biasa hal ini pernah disampaikan oleh Nabi yang diriwayakan dari Abu Hurairah Dari Abu Hurairah Roja Anhu tatkala ditanya orang Nabi S.A.W. apakah solat yang lebih utama selain solat fardu lima waktu jawab beliau Nabi Muhammad solat tengah malam hadis riwayat imam muslim dan lainnya itulah mengenai keutamaan dan fadilah dari solat tahajud yang sungguh luar biasa namun tatkala seorang wanita mengerjakan solat tahajud meskipun itu rutin tiap malam jika ia melupakan satu hal saja di dalam keluarganya maka solatnya itu tidak akan diterima oleh Allah karena ia dikutuk oleh malaikat dari malam sampai dengan pagi hari hal ini disampaikan dari Rasulullah yang berbunyi hadis riwayat imam Bukhari dan imam muslim ini khusus bagi seorang wanita yang artinya Abu Hurairah R.A. berkata bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda apabila pada waktu malam seorang istri meninggalkan ranjang suaminya maka akan mendapatkan kutukan dari malaikat sampai pagi hari bagi seorang wanita yang rajin jolat tahajud saja jika meninggalkan tempat tidur suaminya itu meninggalkan belum kewajiban yang lain maka semalaman itu jika suaminya tidak ridho maka ia akan mendapatkan kutukan dari malaikat sampai pagi hari ini sungguh luar biasa maka perhatikan baik-baik jika Anda seorang wanita atau seorang suami harus memberikan tahu kepada istrinya bahwa meninggalkan suaminya seorang diri di dalam kamarnya maka ia akan dikutuk oleh malaikat dari malam hari ketika itu sampai dengan menjelang subuh sehingga otomatis ketika seorang wanita dalam kondisi seperti itu maka tahajudnya tidak akan diterima oleh Allah kemudian sholat kobliahnya juga tidak akan diterima oleh Allah karena ia dikutuk oleh malaikat karena melalaikan tugas mulianya itulah hal-hal yang penting yang semestinya Anda perhatikan agar sholat tahajud Anda menjadi bernilai yang sangat luar biasa karena memang sholat tahajud adalah fadilahnya sungguh sangat luar biasa namun jika ada satu hal saja yang menyebabkan malaikat mengutuk Anda maka rugilah Anda karenanya maka hati-hatilah perbaiki jaga hubungan yang baik seorang istri dengan suami jangan sampai Anda meninggalkan seorang diri seorang suami diranjangnya tanpa ridho dari suaminya demikian yang dapat kami sampaikan ada kekurangan kehilapan kami mohon maaf yang seterus-terusnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh